Dari sejumlah rekaman kamera CCTV yang ada di lokasi kejadian, merekam detik-detik aksi nekat pelaku pencuri telepon genggam di sebuah mes karyawan resto yang berada di pemukiman padat penduduk Jalan Kali Anyer 6, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku beraksi seorang diri dengan cara memanjat tembok bagaikan Spider-Man untuk dapat masuk ke bangunan rumah lantai 2 yang dijadikan tempat istirahat para pekerja resto tersebut. Ponsel milik korban yang sedang diisi daya, tepat di atas kepala korban yang sedang tertidur pulas bersama rekannya, berhasil dibawa kabur pelaku dengan cepat. Sepasang sendal pelaku tertinggal di lokasi kejadian. Saat ditemui pagi tadi di lokasi, korban menuturkan aksi pencurian ponselnya tersebut terjadi pada tanggal 17 Agustus dini hari. Dirinya sadar ponselnya sudah raib saat terbangun di pagi hari. Tidur bang, tidur lagi di kasi. Tauan bangun jemput, mencari apa sudah tidak ada apa. Pas cek sama pos ya, di TV, dari sini TV, orang maling naik. Berapa orang pelaku? Satu orang. Itu cara ngambilnya bagaimana bang? Ini kan di atas nih. Dia naik. Naiknya bagaimana? Manjat. Manjat. Caranya kayak gimana tuh? Ini dari tembok sana sini naik. Kayak spiderman gitu loh? Kejauh bingung gitu loh. Boleh langsung lanjut aja. Korban yang kehilangan ponselnya tersebut mengaku mengalami kerugian kurang lebih 2 juta rupiah. Atas peristiwa ini, korban berencana akan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Dari Jakarta, Tim Diputa melaporkan untuk Sinpo TV. Terima kasih telah menonton!